Cuaca ekstrim masih terus melanda sejumlah kawasan di Jawa Timur. Di Tuban, hujan deras menyebabkan banjir bandang menerjang permukiman warga di desa Kebon Agung. Sementara untuk mengantisipasi pohon tumbang, Pemkot Surabaya mulai memangkas pohon di beberapa titik kota. Hujan deras selama 3 jam yang mengguyur kawasan perbukitan Kapur di Kabupaten Tuban membuat permukiman warga di desa Kebon Agung selasa petang mengalami banjir bandang. Air bercampur lumpur hampir menggenangi seluruh rumah warga. Banjir seperti ini rutin terjadi setiap hujan deras mengguyur. Gundulnya hutan menjadi penyebab mengapa air mudah turun ke permukiman warga. Sementara di Sidoarjo, banjir yang melanda kawasan Tropodo belum juga surut. Selain jalan raya, banjir juga merendam permukiman warga. Akibatnya seluruh aktivitas warga lumpuh. Sejumlah rumah terlihat kosong lantaran penghuni terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan deras juga menyebabkan sejumlah pohon besar di daerah Tuban-Tumbang. Meski tak sampai menelan korban jiwa, namun batang dan ranting pohon yang menutup jalan membuat aktivitas warga terganggu. Untuk mengantisipasi bahaya pohon tumbang, Dinas Kebersihan Kota Surabaya melakukan pemangkasan pohon di sejumlah titik kota. Dinas Kebersihan tidak hanya fokus pada pohon-pohon di ruas jalan raya saja, tetapi juga pohon tinggi yang berada di permukiman padat penduduk. Tim Liputan